dia tuh masukin tangannya dia dari tangan ke aku, dia di atas disini, jadi kayak kali ini apa ya ada satu teman sebelum gue disini mau bercerita tentang pengalamannya, sama dia kita bincang yang sama, teman sebelum aku disini, halo hai kamu apa kabar? baik, Alhamdulillah aku, ya seperti inilah kelihatannya baik-baik aja, harus ya? harus, harus, harus udah tersibukannya apa sekarang? aku freelance aja ini menarik maksudnya apa hal yang membuat kamu merenikan diri untuk datang kesini dan mau berbincang lebih ke pelajarannya aja buat semuanya yang terutama yang masih muda kali ya semuanya jangan sampai yang aku alamin tuh jadi berpengalaman di kalian gitu kamu mau cerita apa? ini kita mulai dari awal ya kak dari yang pas aku masih pacaran sama cowok abis itu aku kuria tiba-tiba kan aku punya temen temen dari SMA gitu ayo ke Jakarta aja ayo kita party aja daripada lu cepet-cepet kuliah aku tuh awalnya masih gak ngegubris tuh karena kan aku masih fokus kudia masih baru-baru kan padahal ini cowoknya baik banget sama aku kan akhirnya aku mutusin untuk yaudahlah aku ke Jakarta aja nah salah satu kenapa aku ke Jakarta juga karena orangtuaku tuh waktu itu kayak lagi ngerebutin aku gitu loh ya karena kan aku broken kan aku butuh balik ke temen deket aku gitu yang ternyata temen SMA aku itu adalah gay dan sirkelnya tuh semakin luas untuk jadi orang-orang disananya tuh yang dia kayak akhirnya telepon aku kayak udah sini dateng gue nemuin temen nih yang persis banget sifatnya kayak lo pokoknya lo tenang aja lo sama gue gitu akhirnya aku dateng lah ke Jakarta pas aku di Jakarta nah aku tuh kan komit sama pacarku yang di Jogja itu sebutlah si ayah tapi pas aku di Jakarta itu aku izin sama dia kayak aku pengen minum ya untuk selebrasi kalau misalkan aku tuh pulang gitu kita tuh gak gak ada janji ya tapi kita lebih ke komit gitu karena dia mungkin udah dewasa banget kali ya si cewek ini itu posisinya juga masih pacaran pacaran sama cewek juga nah temenku itu kan ngekos ya jadi dia ditemenin sama yang si cewek ini gitu loh ditemenin di kosannya itu dia tuh selalu ketemu sama aku gitu loh karena kan dia posisinya kan tinggal bareng sama temenku ini kan yang cowok kenalan kok nyambung gitu nyambung aja dia tapi kan ngerasa kayak karena dia circle-nya juga maksudnya kayak selebgram gitu-gitu loh kak akhirnya aku balik lagi ke Jogja pas si Jogja aku dikasih tau sama si A ini kamu hati-hati ya sama nih cewek takutnya nanti kamu kenapa-napa karena kan kamu lagi kondisinya aku kan lagi down baru seminggu aku di Jogja dia ngabarin lagi ayo sini balik lagi ke Jakarta aku tuh dibalik tuh bener-bener ditransportin dibayain sama ini cowok aku ini yang si A sampai akhirnya aku balik nah ternyata itu dia tuh baru beberapa hari putus sama ceweknya cewek ini tuh baru putus sama ceweknya dia buci oh dia buci iya tapi dari awal kamu tau bahwa dia buci tau aku berdekat sama dia akhirnya aku deket tuh deket ngobrol-ngobrol dan entah kenapa temen sahabatku ini eh sahabatku ini dia tuh suka kayak pergi karena berarti di kosan itu sama tuh cewek yang buci itu iya sama si buci ini sampai akhirnya dia bilang kok gue kayaknya kok ya sama lu nah si buci itu bilang kok iya kalau lu sih lagi mabok iya aku tuh kan yang namanya gimana sih umur-umur segitu kan masih mencari jati diri kan iya masih ini ya mencoba hal-hal baru iya Jakarta eh ke Jogja ke Jogja aku udah mulai ribut nah aku sekalian packingin barang-barang aku yang di kosan aku dulu aku kan memang pertama kali pacaran kan sama nih cowok si A itu cowok si A jadi kita eh tinggal bareng dan emang barang-barang kosan aku tuh emang gak pernah aku pake aku jual-jualin untuk modal aku di Jakarta akhirnya aku pindah ke Jakarta tanpa sepengetahuan cowokku juga yang si A itu kok cowokmu bisa sampe gak tau sih kamu pindah gak maksudnya dia taunya aku cuma balik ke Jakarta aja gitu loh oh i see oke kayaknya emang bener-bener gak betah gitu di Jogja karena kan pertama aku jauh dari orang tua dan yang kedua orang tuaku tuh ini gak jelas gitu loh karena aku bingung dong aku butuh deket sama temen deket aku ini nah itu yang harus jadiin pelajaran kalau misalkan deket sama orang mendingan sama keluarga aja deh untuk mereka tuh kayak itu biasa aja hal yang biasa aja untuk mereka karena kan memang jati diri mereka tuh ya memang begitu gitu kan sampe akhirnya aku balik nih ke Jakarta tapi tinggal di satu kosannya itu kosan dia oke jadi kita bertiga doang nah jadi kalian bayaran akhirnya kita minum aduh omongan dia nembak aku dia tuh bilang gini mau gak kiss sama aku gitu pertamanya enggak lah gila aja loh gini 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 pokoknya dia tuh ngomong panjang lebar dengan kata kata kualan manisnya dia oke akhirnya gue kayak I kayak sempet gak jawab dulu tapi tiba-tiba ditelepon sama acara yang di Jogja dia bilang dan kamu memang sepertinya lebih betah di Jakarta go ahead silahkan kamu di Jakarta aja tapi hubungan kita sampai disini aja di komennya pas banget enggak tuh pas banget pas banget pas dia lagi nembak dan cowok aku mutusin ini lu dari pacaran normal dengan laki-laki nantian lu memutuskan untuk berpacaran dengan si perempuan ini gimana rasanya taunya agak aneh sih ya kayak banyak kok gini ya terus pacarannya gimana kalau sama bu Ishi gitu sama enggak pertama kali kita pacaran itu kita bener-bener gak ngapa-ngapain karena memang aku bener-bener gak mungkin memang dari diri aku memang aku gak gak belok ya tapi lu ada rasa sama itu bu Cie? oh sayang sayang dua sayang apa yang aslinya baik? atau gimana? baik baik cuma pecundang aja gimana rasanya? pertama kali kita berpacaran sama wanita yang sejenis sama lo kan sebelumnya kan normal ya sama laki-laki dia tuh masukin tangannya dia dari tangan ke aku dan dia di atas disini disini jadi kayak kita ketemu gitu mungkin dia ngerasa kayak gue gak mau dia gak mau keliatan gitu dia pokoknya pengen kelihatannya dia tuh cowok maksudnya? dia bisa menikmati momennya tuh tetap lebih enak sama laki-laki dong iyalah gila akhirnya aku tetap berlanjut sama dia cuman setelah beberapa bulan aku tuh ngerasa kayak kayaknya gue butuh deh cowok kayaknya gue butuh batang juga deh kayaknya akhirnya lo cari cowok iya aku cari kakak tingkat aku aku ngerasa kayak aku mulai bosan juga sama nih cewek itu normal kan? maksudnya karena aku udah tau rasanya jadi aku butuh itu juga gitu dan lo memang Hinesley gak yang belok gitu bener bener